selamat sore hari ini di pulau karto jadi hari ini kita lagi mau nge-repair pelek turbo yang kita dapet di rongsok kemarin jadi ini pelek turbo depan palang 6 miring seset depan belakang yang kita dapet di rongsok banjargara ini turbo susuki kondisinya lar-larnya perlu di-repair semua kanan kiri ini juga harus diganti karena udah jelek banget termasuk untuk depan ini ternyata dia udah genjalan tuh ada kain yang diganjal cara instan buat bikin lahar jadi kembali presisi tapi artinya ini secara teknis laharnya udah kurang baik jadi hari ini kita lagi ada di agung jbb press spesialis press motor yang ada di pulau karto jawa tengah nah ini adalah tempat repair yang biasa kita datangi untuk perbaikan-perbaikan pelek jadi buat temen-temen yang lagi kepengen repair nih lagi nge-repair suspensi depan motor spot jadi bisa di press dari mulai pelek sasis dan lain-lain buat repair kendaraan sobat nah ini kan kemarin kita dapet pelek turbo susuki shogun 125 tanpa gearbox kemudian secara teknis dia tuh rata cakramnya jadi bagian dudukan bautnya tuh lebih keluar dibanding dengan model susuki-suzuki yang cakram cepung karena besok kita mau aplikasi cakram cepung jadi rencananya bagian ini tuh mau kita bubut jadi offset susuki tuh ada 8 mili jadi ini bakal dibubut diturunin 8 mili biar ntar bisa masuk cakram cepung kalau rata itu kayak yamaha kan offsetnya 0 dan ini juga 0 karena ini cakramnya cakram flat jadi kita bakal pangkas ntar 8 mili di bagian sini biar kita bisa pasang cakram susuki model cepung so ini turbo menarik turbo set susuki dan kita rencananya bakal pasangin dengan cakram turbo juga sambil kita hunting-hunting cari-cari oke update terus videonya dan lanjut setelah beberapa hari lalu kita ke purwakerto buat nge-repair pelek turbo ini jadi peleknya udah beres udah kita ambil udah sampai rumah dan kita mau cek-cek ubahan-ubahan seperti apa yang udah dilakuin mas tofik karena kita mau pakai beberapa konsep dan merubah ada beberapa bagian yang kita modifikasi menyesuaikan konsep yang bakal kita sasar jadi kayak kemarin tuh kan cakramnya dia flat jadi kita minta untuk pangkas kita minta untuk potongin bagian dudukan cakram biar dia bisa dipakai untuk cakram-cakram model cekung jadi bagian sebelah sini tuh kemarin tingginya sama ya hampir mendekati bibir luar dudukan laharnya tapi kemudian kita minta untuk dipangkas setebal 8mm menyesuaikan offset Suzuki karena kemarin pelak turbo ini tuh pelak model rata jadi kita minta ubah kita minta bobot dan menyesuaikan dengan cakram Suzuki model cekung karena kita mau pakai cakram Suzuki tipe cekung offset 8mm kemudian pelaknya udah di setting-setting udah di set-setnya banyak kode-kode jadi di press-press pakai alat khusus kemudian ini juga kemarin lahar sebelah kiri depan jebel udah diganti diganti pos dalam pakai besi-besi dan lain-lain kemudian kanan-kiri jebel juga nih semuanya jadi di tempat mas Tafik JBW Press Brokarto bisa benerin rumah lahar bisa benerin setting-setting buat perbaikan pelak yang tentunya secara taklis harganya murah untuk repair ini kayak kemarin nih kita kasih bocoran harga ya benerin lahar kiri depan kemudian lahar belakang kanan-kiri ini dudukan laharnya ganti semua kemudian nyetel terus ini juga ngebobot kemarin kita cukup ngeluarin kocak sekitar 300 ribu untuk ngerjain 3 item satu set pelak ini jadi mulai dari ngebobot mulai dari nyetel pinggir dan lantai dan batang kemudian ngebobot dudukan cakram jadi untuk satu set pelak dengan 3 teknis item pengerjaan cuma 300 ribu rupiah nah untuk yang ini kemarin juga ini rushing boy referan dari mas Tafik juga ini rushing boy ini 200 ribu karena rumah lahar jubel semua jadi di repair untuk bikin belakang jubel semua yang depan aman jadi memang beli pelak harus kita resiko perbaikan apalagi beli second nah karena kita konsepnya modifikasi untuk pelak turbo seperti ini jadi ini adalah pelak yang dimodif offset 8 mili sesuai kaedah cekungan Suzuki karena kita itu kepengen masangin dengan pelak turbo yang satu ini nah ini dia ini pelak turbo Suzuki kiriman dari Nganjok Yusuf Radana Shop Jawa Timur ini mereknya turbo karena kita kepengen siapin motor lama dengan pelak lama ditambah cakram lama jadi ini adalah satu paket karena ini pelak turbo dan juga cakram turbo kirinya cukup susah karena merek ini untuk kayak honda yamaha cenderung lebih banyak tapi untuk Suzuki susah banget nah ini dia jadi ini adalah pelak turbo PNP Suzuki model cakram offset gak tau ini sama cakram cakram yang lain jadi ini merek turbo untuk cakram dan juga pelak turbo jadi ini adalah satu paket biar secara teknis konsep nyambung ya nyambung 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 nyambungin aja sih biar biar satu paket karena ini adalah turbo adalah produk asal Thailand dan kebetulan ini nemu pelak nya dan juga nemu cakram ini kondisinya second jadi dia tuh rodok-rodok berkarat seperti itu tapi gak masalah nah sebetulnya sih kembali ke selera karena ini juga kita punya cakram Daytona second ini harusnya gold kita mau ngecat ini kita dapat dari Jambi ini menurut saya sih lebih cocok kita pasangin di model palang-palang lurus untuk Daytona model kembang seperti ini tapi kembali ke selera oh iya oh iya ini buat komparasi pelak turbo yang kita punya ini kan Suzuki satu set ini pelak turbo satu set kemudian kita tuh kemaren dapat dirongsok juga yang ini ini tuh turbo turbo lagi jadi kita punya depan bagian depannya dua ya ini turbo Yamaha yang satu ini turbo Suzuki yang Suzuki ini seset kemudian kita punya Yamaha tapi depan aja kita dapat dirongsok kemarin harganya kiloan dan kebetulan ini merek turbo terus ini kondisinya juga nih popeng popeng gak jelas tapi nanti kita bakal repair nah untuk perbandingan model dudukan cakram Yamaha itu kan dia flat jadi dia tuh cenderung flat seperti ini nih ini kita buat contoh pakai cakram Yamaha dia tuh dudukan kampasnya eh seri dudukan cakramnya dia flat kemudian kalau buat Suzuki dia itu cenderung cekung jadi masing-masing pemberikan punya teknis dan konstruksi masing-masing menyesuaikan kebutuhan secara fungsi dan desain nah jadi buat contoh nih sama-sama turbo tapi ini Yamaha ini Suzuki kemarin kebetulan ini dia Suzuki model rata cenderung mirip-mirip kayak Yamaha jadi karena kita mau pakai cakram flat jadi kita pangkas-pangkas dan rencananya kita bakal pakai pelak turbo dan cakram turbo terus soal desain nanti kita bakal bikin warna-warna jadul yang norak yang menyelesaikan heranya oke tunggu terus dan bakal kita update di sosmed kita oh iya buat teman-teman jangan lupa mampir ke instagram andika hero karena disitu ada banyak update-update soal youtube banyak cerita-cerita soal balap lama soal thank you ya bye-bye